saya akan sosialisasi yang lain boleh Pak Rui ya ibu-ibu masih cinta sama Bu Risma keberhasilan Bu Risma ini membangun kota ini benar-benar luar biasa benar-benar luar biasa termasuk Pak Rukumanda karena Bu Risma semua di tahun 2020 ini nanti ada yang namanya Tengada kalau Bu Risma disalongkan kembali kira-kira dicukung enggak sama R1 ini teman-teman cuma undang-undangnya gak iso karena terbesar dengan undang-undang kalau masyarakat pulau bayi 80% akan hukum Bu Risma 80% mendapat penghargaan PNM maupun dalam negeri mengatasi problematika kota menampak kota ini mempunyai banyak hal yang sudah didapatkan warga taman-taman juga banyak semuanya masa priorisasi Bu Risma luar biasa dan bahkan menjahit presiden UCSC presidene wali kota-wali kota se-Asia Pasifik itu bu Risma kekotangan lupa karena saya Ketua Umum Adetit juga menjadi anggota UCLC juga gitu ya ini yang tentunya perlu kita sampaikan nanti kalau wali kota ini ganti 2020 misalnya gak sebisi semisi Bu Risma tentunya akan berubah kota ini jelas jelas gak gak ada sinkronis gak bisa melanjutkan tapi nanti kalau Bu Risma menunjuk anak buahnya yang bisa menggantikan dan bener-bener se-visi dan visinya sama Ibu Bapak dukung ya iiii sudah kenal Pak Erick Cahyadi belum? Ketua Bapak Kota Surabaya Pak Erick Cahyadi ini reputasinya sama dengan Bu Risma pernah jadi kepala cipta karya pengadadi kepala DKP sama dengan Bu Risma pengadisanan dan sekarang ini menjadi kepala Bapak Kuh badan perencanaan kota Surabaya dulu Bu Risma sebelum menjadi menyalonkan wali kota juga terakhir di Bapak Kuh Bapak Kuh ini adalah yang jakturnya merencanakan kota ini jadi seluruh berutnya seperti itu insya Allah nanti Pak Erick akan disunjuk sama Bu Risma untuk bisa diadukan menjadi calon wali kota Surabaya mohon doang sudah rupanya saya saya tanya Pak Erick saya saya cuman nyalon wakili lho saya ini sudah tua saya pejabat publik sudah 25 tahun kita beri kesempatan anak-anak muda Pak Erick itu masih muda generasi-generasi milenial lelah aku nyalon neneh serakah saya akan bisa mengawal dan bisa mengingatkan anak-anak muda ini mereka kita beri kesempatan untuk maju supaya katalan kota ini benar-benar nantinya bisa melanjutkan daripada program-program Bu Risma itu yang dikendaki masyarakat Surabaya Jakarta dikendaki Gubernur Geiger terus ambung Ngasu terus DPR Kalu Gubernur enggak sinkron sampai Kalu Pemerintah Pusat juga enggak sinkron kalau ini masih banjir bisa jadi Surabaya banjir tapi diusat bener kan kita ngakui banjir Pak Tuhan terus jam jam satu jam Jakarta sampai dino-dinoan sampai limang dino lelok orang tidak dikorban akibat tidak ada sinkronisasi berkelanjutan gubernur yang lama dengan gubernur yang baru begitu juga nanti wali kota ini kalau tidak ada berkelanjutan dengan Burisma bu Brammeh tatanan kota ini pasti itu makanya apapun nanti yang harus dilakukan dan ditunjuk Burisma mohon tak atas Tunya Pak Erika Yati bisa didukung dan mohon tak atas Tunya kalau saya wakili misku misku muda yang mempunyai potensi energi dan mereka nantinya akan bisa melanjutkan program-program Burisma itu saya ingin benar-benar mengabdikan diri kepada masyarakat Turabaya itu kemudian kita ikut kita kita ikut kita 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 sekolah sekolah terus ya apalah yang harus kita terbuat mau apa lagi ya silahkan nanti Pak Eric supaya mereka bisa benar-benar secara maksimal sekarang ini CPNS HMSO aku bebas politisi kampanye waktu itu nanti kalau mudah mendaftar membutuhkan diri mereka bisa berjuang kalau tidak kemarin pada program Semat Piti Semat Piti yang diarik itu programnya Pak Eric Semat Piti programnya Pak Eric termasuk pelancaran semagam Boman kemarin kita dorong-dorong semaya Pak Eric bisa segera merealisasikan itu saja yang terakhir bila ada kata yang kurang bertenang dan kurang mengenakan saya mau maaf yang sebesar-besarnya tidak lupa dari itu semua sebagai manusia tentunya banyak kesalahan saya kira sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambahan sedikit dari Pak terima kasih